Pada tanggal 26 Juni 2020, KDYMM seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung menikmati santapan bersama murid-murid di dalam kelas SMK Danau Kota, Setapak. Hari ini, seri Paduka Baginda berkenan mengadakan lawatan kerja ke sekolah tersebut bagi meninjau pembukaan semula sesi persekolahan yang bermula sejak 2.A hari lalu, tanggal 24 Juni 2020. 2020. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah di sekolah tersebut pada jam 10 pagi disambut oleh Menteri Kanan Pendidikan, Dr. Radzi Jidin dan pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan. Di dalam lawatan ini, Al-Sultan Abdullah berkenan menerima sembah taklimat berkenaan pelaksanaan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah KPM dan tata cara kebiasaan baharu yang perlu dipatuhi oleh para guru, murid dan ibu bapak atau penjaga. Ini adalah penting bagi mencegah penularan wabak COVI-D19, khususnya di sekolah-sekolah berikutan pembukaan semula sesi persekolahan untuk kelas peperiksaan awam yang melibatkan murid tingkatan 5 dan 6. Keberangkatan Al-Sultan Abdullah hari ini mencerminkan keprihatinan tinggi seri Paduka Baginda terhadap keselamatan dan kesihatan para guru dan murid sekolah di seluruh Malaysia yang kembali bertugas dan belajar secara bersemuka setelah hampir 3 bulan sekolah-sekolah di arah tutup berikutan penular. RANCEO VI-D19 Seri Paduka Baginda menzahirkan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak sekolah dan semua guru di atas kesiapsiagaan serta persediaan rapi bagi menjamin keselamatan diutamakan dan mengelakkan risiko jangkitan di kalangan guru dan murid sepanjang berada di sekolah. Seri Paduka Baginda turut menasihati para guru dan murid agar bersabar menjalani sesi persekolahan dengan tata cara kebiasaan baharu, termasuk penjarakan sosial, dan sentiasa berdisiplin menjaga kebersihan diri serta mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan di dalam dan luar waktu persekolahan. Al-Sultan Abdullah mendoakan semoga semua guru dan murid di Malaysia yang kembali bertugas dan bersekolah dipermudahkan segala urusan dan dilindungi Allah SWT. Allah Pelihara Agung, sekian info dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.